Inilah detik-detik video amatir warga yang sedang menangkap terduga pelaku Curanmor yang melakukan aksinya saat siang bolong di pertokohan Surade, Kelurahan dan Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Nampak dari video tersebut warga mengemankan pelaku dengan cara mengikat tangan dan kakinya agar terduga pelaku tidak melarikan diri. Menurut informasi yang diperoleh reporter MGS TV di lapangan, pelaku kepergok oleh warga saat sedang mendorong motor hasil curiannya tersebut di sebuah gang kecil di sekitaran Surade Kidul. Pemilik sepeda motor yang dibawa terduga pelaku mengatakan motor tersebut dibawa saat dirinya sedang berbelanja di sebuah toko pakaian di Surade tersebut. Awal saya dari rumah pergi ke Surade, mau beli kain ke toko Rai Raka. Saya masuk ke dalam toko, saya sekitar 10 menitan keluar dari toko. Pas keluar motor saya hilang dan saya teriak motor hilang, motor hilang gitu. Dan setelah itu warga berdatangan menanyakan ciri-ciri motor saya gimana. Saya bilang motor bit palang warna merah putih. Dan saya itu minta tolong pada warga untuk mengejarnya. Ada saksi yang mengatakan bahwa motor saya dibawa ke belakang toko lewat gang. Dan itu warga mengejarnya. 15 menit kemudian ada warga yang memberitahu kepada saya, bu, itu motor itu bukan di belakang, ketemu sama malinya. Dari kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan mengabarkan untuk Dinamika.